Di dalam ajaran yoga mengenal 3 macam karma, 3 macam hukum karma yang lebih secara luas yaitu perputarannya begitu dahsyat sehingga banyak orang tidak bisa keluar dari lingkaran ini inilah yang disebut dengan lingkaran karma nah itu juga alasannya kenapa ajaran yoga diturunkan untuk menyelamatkan kita selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi bersama saya tentang karma, tentang hukum karma ini bagian yang sering sekali ditanyakan oleh halayak banyak, oleh orang-orang bagaimana terjadinya karma, bagaimana sistem proses terjadinya hukum karma tersebut menghajar hidup kita, menghajar perjalanan diri kita, yang membawa kita ke suatu tempat dan bahkan kondisi situasi keadaan di saat ini, di saat kita alami saat ini nah jadi sebelum lebih mendetail di dalam ajaran yoga mengenal 3 macam karma, 3 macam hukum karma yang lebih secara luas yaitu san cita karma, segala perbuatan, pekerjaan, aktivitas atau karakter yang terbangun di masa lalu di kehidupan sebelumnya, di kehidupan sebelumnya jadi diri kita saat ini disebut dengan san cita karma pala Dan kita terima di dalam kehidupan saat ini Semua pekerjaan, aktivitas, karakter hidup Yang kita lakoni di kehidupan sebelumnya kita terima saat ini Termasuk kita bertemu dengan orang tua kita Bertemu dengan pasangan kita Bertemu dengan urusan-urusan yang kita hadapi di saat ini Dan kecenderungan-kecenderungan sesuatu yang dipilih oleh diri kita Itu semua karena hasil dari karmapala masa lalu Dan kemudian yang kedua adalah prarabda karmapala Prarabda karmapala adalah segala sesuatu yang kita lakukan di saat ini Kita terima di dalam kehidupan yang sama di saat ini Nah ini penting sekali nih Prarabda karmapala ini harus dijaga dengan baik Harus dipastikan dengan baik agar tidak menerima karmapala-karmapala yang buruk Di dalam kehidupan kita Karena ini hukum Ini hukum Apapun agama kita Apapun budaya kita Apapun kulit, ras, suku, bangsa kita Kita berada di dalam hukum yang sama Yaitu hukum semesta Hukum sebab dan akibat Hukum ruang dan waktu Dan juga hukum roh Yang ada di dalam diri kita Yang harus selalu kita perhatikan Rasakan Dan juga fokuskan Sehingga selalu dalam kesadaran Kemudian karmapala yang ketiga Yaitu kriyamana karmapala Kriyamana karmapala adalah segala perbuatan Aktivitas Kejadian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini Menjadi diri kita sendiri Kita terima di kehidupan selanjutnya Atau reinkarnasi selanjutnya Bagi anda yang percaya dengan reinkarnasi Kalau saya sangat percaya dengan reinkarnasi Karena itu nyata adanya Dan itu begitulah hukumnya Hukum kehidupan tersebut Nah jadi hati-hati Agar kita menghasilkan masa depan yang baik Masa depan yang indah Dan juga kehidupan-kehidupan yang selanjutnya Bereinkarnasi menjadi pribadi Kehidupan yang sangat indah Yang baik Penuh kebahagiaan Dan bahkan menuju pembebasan Untuk menunggaling kaula gusti Maka kita harus menjaga perbuatan kita Pikiran kita Perasaan kita Interaksi diri kita Di dalam kehidupan saat ini Nah jadi anda beruntung mendapatkan Dan menonton video ini Ini adalah banyak ajaran rahasia Yang tidak diketahui oleh banyak orang Karena terlalu sibuk Mengurus drama kehidupan di luar sana Banyak tenggelam di dalam sandiwara kehidupan Sehingga tidak sadari bahwa Ada hukum yang begitu dasyat Menggulung dirinya Sehingga membawa penderitaan dan kesengsaraan Yang tidak berujung Nah jadi Silahkan tonton videonya sampai habis Karena saya akan Berbagi rahasia hidup Agar anda Bisa membebaskan diri Dari karma buruk Perjalanan hidup anda Apakah itu? Mari kita lihat Hukum karma Disini saya sudah tuliskan Perputarannya Begitu mengerikan Perputarannya Begitu dasyat Sehingga banyak orang Tidak bisa keluar dari Lingkaran ini Inilah yang disebut dengan Lingkaran karma Nah itu juga alasannya Kenapa ajaran yoga diturunkan Untuk menyelamatkan kita Dari setiap zaman Ada awatara-awatara Atau ada nabi-nabi Turun Hadir Untuk menyelamatkan kita Agar kita berada Dan keluar dari Perputaran karma hidup Yang mengerikan ini Bisa mengerikan Bisa juga membahagiakan Karena suka-duka Larapati itu Menjadi satu kesatuan Di dalam kehidupan Di dunia ini Cuman banyak sekali Yang terjebak Bahwa kesenangan Atau suka Atau kebahagiaan Yang terjadi Di dalam hidupnya itu Membuat mereka itu Jadi terlena Nah jadi suka Kebahagiaan Dan kesenangan Kegembiraan Juga bisa membuat kita itu Jadi terlena Sehingga kita selalu berada Di dalam lingkaran karma tersebut Yang pertama adalah Pikiran kita Jaga pikiran kita Karena pikiran inilah Yang akan menghasilkan Kata-kata Saya sudah tuliskan gambarnya Menghasilkan kata-kata Apa yang kita pikirkan Maka di dalam Ajaran yoga Ada istilah Yoga Cita Riti Nirodha Yoga adalah Mengendalikan gerakan-gerakan Fluktuasi Naik dan turunnya Pikiran dan perasaan kita Sendiri Cita Benih-benihnya Benih-benih dari pikiran itu Sudah Harus kita sadari Jadi jaga pikiranmu Selalu positif Kalau ingin menghasilkan hidup yang positif Maka mulailah Dari pikiran yang positif Dari pikiran yang positif Akan menghasilkan kata-kata yang positif Kata-kata ini Bisa ke dalam diri Bisa juga keluar diri In In dan out In dan out Nah terutama yang in ini Terutama kata-kata kepada dirimu sendiri Hati-hati Jangan pernah mengatakan Hidup saya susah Hidup saya Menyedihkan Selalu banyak masalah Saya Gak ada apa-apanya Saya orang bodoh Saya orang Gak punya Saya orang miskin Saya selalu sial Nah Kata-kata ini Akan menghasilkan rasa dia Menghasilkan perasaan Menghasilkan rasa di dalam batinmu Rasa di dalam tubuhmu Menghasilkan rasa di dalam pikiranmu kembali Karena rasa juga punya pikiran Rasa juga punya logika Nah ketika kita mengatakan diri kita itu sial Miskin Bodoh Malas Gak ada apa-apanya Nah ini akan menjadi Rasa dan kemudian akan menjadi tindakan Anda sendiri boleh logikakan Kalau orang yang hidupnya sial Tindakannya kayak gimana Kalau orang di dalam pikiran Kata-kata dan rasanya Penuh dengan Penderitaan Kemiskinan Kesengsaraan Ataupun sial Nah Cara hidupnya bagaimana Pasti tindakannya adalah Mewakilkan apa yang ada di dalam pikirannya Mewakilkan apa yang ada di dalam perasaannya Mewakilkan dari kata-katanya Bahkan misalnya Ketika menyuruh anak atau orang lain Awas Nanti jatuh Misalnya Itu kata-kata Di dalam pikirannya Karena ada ketakutan untuk jatuh Sehingga kata-kata yang keluar Awas nanti jatuh Maka akan rasa Memunculkan rasa takut Tindakannya Isinya biasanya Nervous Nah Ketika kata-kata ini Memvibrasi Atau bergetar Atau keluar Bisa menjadi Sebuah tindakan Dan juga Kalau sudah Kebiasaannya negatif Maka akan menghasilkan Karakter yang negatif Tindakan yang negatif Kebiasaan yang negatif Karakter yang negatif Kalau sudah menghasilkan karakter Maka menghasilkan realita Kalau sudah menghasilkan realita Maka menghasilkan kepercayaan Jadi belief Jadi percaya bahwa Hidup saya ini negatif Hidup saya ini miskin Hidup saya ini sial Maka akan menghasilkan pikiran yang Semakin sial terus Nah jadi sehingga Karma hidupnya Berada di dalam lingkaran yang sial Gitu Kalau misalnya dia Memulai pikirannya Yang sial Kata-katanya sial juga Nomor dua Yang ketiga Rasa yang dihasilkan Keempat Tindakan yang dihasilkan Kelima Kebiasaan Kenam menjadi karakter Ketujuh menjadi realita Dan kemudian kedelapan Menjadi Kepercayaan Gitu Nah kemudian Kalau ingin mengubah hukum Karma Atau mengubah karma Dari mana mulainya Haji Nah itu terserah Boleh mulai di nomor manapun Bahkan ada orang yang mengatakan Kalau misalnya kamu percaya Maka kamu akan mengubah pikiranmu Kalau mengubah pikiranmu Kamu akan mengubah kata-katamu Kamu boleh mulai dari Cara mengubah kata-kata dulu Karena dengan kata-kata yang kamu ubah Itu juga akan kembali Menghasilkan pikiran yang baik Gitu Misalnya contoh yang seperti yang tadi Awas nanti jatuh Kalau kata-katanya dirubah Lebih baik disini Biar selamat Gitu Tujuannya kan sama Lebih baik caranya begini Biar selamat Lebih baik caranya begini Agar sukses Lebih baik Ini yang dilakukan Agar berhasil Daripada menggunakan kata-kata misalnya Jangan malas Karena membuat diri jadi miskin Jangan berhutang Karena hutang itu buruk sekali Jangan lakukan itu Karena itu membuat kamu jadi mati Jadi sakit Nah ini Ini kata-kata Yang bisa membawa Vibrasi Energi Kekuatan Penuh kebahagiaan Penuh kebahagiaan Rasa bahagiaan Otomatis tindakannya Yang tindakan yang penuh Keceriaan Penuh dengan semangat Penuh dengan energi Ketika tindakan setiap hari penuh energi Penuh dengan semangat Maka menjadi kebiasaan dia Ketika kebiasaan bertahun-tahun 10 tahun 20 tahun menjadi karakter Itu Dan itu karakter itu otomatis Nampak dari wajah Nampak dari 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 sorotan mata Dari Dari bibir Dari kulit Dari tubuh kita Itu Karena Karena memvibrasi ke Fisik kita Itu Kemudian ketika itu menjadi karakter Maka akan membangun realita Di dalam hidup anda Itu Kalau sudah membangun realita Nasib kita Maka akan terbangun Kepercayaan pada diri kita sendiri Nah terserah mau membangun dari mana Dari Pikiran menjadi Menuju hukum karma Kata-kata juga Menuju ke hukum karma Rasa juga menghasilkan karma Tindakan menghasilkan karma Kebiasaan menghasilkan karma Karakter juga menghasilkan karma Realita menghasilkan karma Kepercayaan menghasilkan karma Pikiran juga menghasilkan karma Terserah mau berangkatnya dari mana Semuanya menghasilkan karma Jadi karena itulah Jagalah semuanya ini Tapi yang termudah adalah Seperti yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita Leluhur kita Yang disebut dengan Trikayu Pari Sude Pasraman Bali Eling Spirit Bukan sekedar tempat untuk melatih gerakan Gerakan yoga Tetapi Juga tempat untuk kita mendapatkan Kemahaman secara holistik Dan mendalam tentang yoga yang sesungguhnya Pasraman Bali Eling Spirit Bukan hanya sekedar tempat Untuk mendapatkan Kesensi untuk mengajar Tetapi Juga tempat untuk mendapatkan Kesadaran akan diri yang sejati Disini Kita bertumbuh bersama Memahami Siapa kita Dan apa tugas kita Di dunia ini Kita meraih dan melangkah Kesadaran yang mendalam Sama-sama Lepaskan Pendapan karena buruk Masa lalu Dan melangkah menuju Masa depan yang bahagia Disini Kita bertransformasi bersama Menjadi Menjadi lebih tercerahkan Sehingga Mampu mencerahkan Disini Kita mengikrarkan diri bersama Untuk selalu disiplin Yang meletakkan Dharma Yang meletakkan Dharma Sebagai jalan yang utama Pasraman Bali Eling Spirit Your divine home To transform Tri Tri Kaya Pari sudah Tri artinya tiga Kaya artinya Kekayaan Atau resources Resources Kaya itu artinya Alalat hidup Kemudian Pari sudah Artinya suci Suci atau bersih Nah jadi Jagalah kekayaan Jagalah tiga kekayaan ini Tetap bersih dan suci Yaitu apa Mana cika Yang pertama Mana Cika Pari sudah Mana cika Ini adalah pikiran Jagalah pikiran bersih Positif Dan mantap Sehingga Menghasilkan yang kedua Yaitu Wa cika Wa Cika Pari sudah Wa cika itu adalah Kata-kata Ucapan Kalau ucapannya sudah bersih Sudah manis Sudah baik Kemudian positif Dan suci Maka akan menghasilkan Yang ketiga adalah Tindakan Kayika Kayika Pari sudah Nah jadi Jaga tindakannya Rasa ini juga berhubungan dengan Ketiganya ini Pikiran kata-kata dan rasa Kemudian tindakan Kayika Pari sudah Kalau ketiganya ini dijaga Kalau ketiganya ini Dibersihkan Kalau ketiganya ini Diperhatikan Disadari Setiap waktu Setiap hari Setiap detik Setiap berfikir Setiap berkata Setiap berlangkah Maka karma hidupmu Hukum karma yang dihasilkan Pasti bersih Positif Dan suci Gitu Kadang-kadang Kadang-kadang hidup ini Sesimpel itu Namun karena kita memiliki Lapisan-lapisan ego Lapisan-lapisan nafsu Lapisan-lapisan Panca indera Kita Sehingga inilah yang sering sekali Membawa diri kita Itu ke tempat yang tidak semestinya Sehingga kita dibungkus oleh Yang namanya karma buruk Dan penderitaan Nah semoga Ini bisa menginspirasi Memberi pengetahuan tambahan Dan apabila Ada yang kurang berkenan Saya mohon maaf Dan mungkin Kalau misalnya ada masukan Silahkan di komen Atau ada pertanyaan Silahkan di komen Sehingga kita terus berinteraksi Terus kita belajar Memperbaiki diri Memperbaiki nasib Realita hidup Dan juga memperbaiki Karma kita Sehingga di kelahiran berikutnya Kita menjadi pribadi Yang lebih berkualitas Yang lebih baik Dan menjadi leluhur Yang bisa dijadikan panutan Gitu ya Karena seribu tahun lagi Kita disebut leluhur Oleh anak cucu kita Nah jadi bagaimana Membangun itu semuanya Sehingga betul-betul Bisa dikatakan sebagai Leluhur Lelintihan Artinya warisan Luhur artinya mulia Jadi kita mewariskan Sesuatu yang mulia Kepada anak cucu kita Gitu Semoga bermanfaat Matur suksme Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih